Saat tersangka saudara AP memasuki gang 9 Jalan Jelawan dengan lamka dan nunggut kebutan, ditegur oleh korban. Tidak terima dengan perkataan korban, saudara AP langsung keluar ke rumahnya dan mengambil sembilah badi. Tapi saya minta satu, dan hadirkan jatah tajamnya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Perkenalkan, saya Mirka Rahmatur, anggota unit SPKT Polsekta Samarinda Kota Portas Samarinda. Saya akan menerangkan tentang kejadian keributan di Jalan Jelawat, Gang 9, RTM4, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir. Yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00. Berawal pada saat saya sedang melaksanakan patroli bersama rekan saya, Aibda M. Norutovik. Kemudian kami menerima informasi melalui via telepon dari Babin Kamtikmas, Kelurahan Sidomulyo, yang memberitahukan bahwa telah terjadi keributan di Jalan Jelawat, Gang 9, RTM4, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir. Kami pun menuju ke TKP. Kami pun menuju ke TKP. Kami pun menuju ke TKP. Sesampainya di TKP, kami bertemu dengan korban yang bernama Julian Alesinyong. yang menerangkan bahwasannya korban tersebut telah diserang oleh tersangka berinisial AP. Menurut keterangan saudara ap, pada saat tersangka saudara ap, memasuki gang 9 Jalan Jelawat dalam keadaan kebut-kebutan, ditegur oleh korban yang mengatakan bahwasannya jangan ada kebut-kebutan di dalam gang karena banyak anak kecil. Tidak terima dengan perkataan korban, saudara AP langsung pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah badik. Lalu, kembali untuk menyerang korban. Pada saat pelaku sesampai di rumah korban dengan membawa sebilah badik, hendak menyerang korban, korban pun meminta tolong kepada warga sekitar. Lalu, beberapa tetangga korban keluar dari rumah. Melihat banyaknya tetangga korban yang keluar dari rumah, pelaku yang berinisial AP langsung pergi meninggalkan rumah korban. Lalu, saya bersama rekan-rekan yang lain dan bersama Bapin Kamtikmas Kelurahan Sidomulyo langsung mencari pelaku di kediamannya. Dari TSK tidak ditemukan di kediamannya. Sesampai di kediaman pelaku, kami tidak mendapati pelaku. Dan kami hanya mendapati orang tua pelaku. Lalu kami menanyakan tentang keberadaan di mana pelaku berinisial AP tersebut. Namun, orang tua dari pelaku tidak mengetahui tentang keberadaan. Setelah dicari beberapa waktu, saudara AP tidak juga ditemukan. Lalu, saya bersama rekan-rekan kami yang lain mendatangi korban. Kalau misalnya didamaikan begini. Siapa yang mencari, sampai Andi ya? Sampai mencari Andi, tapi saya minta satu, dan hadirkan senjata tajamnya. Yang dia pakai, dia di sini. Supaya dia tidak akan mengulang lagi. Ya, maksudnya begini Pak. Tadi kalau selesaikannya diprosek, itu yang pertama. Saya besok malam bikin malam. Jadi, kalau misalkan dia ada, sama Andi ya malam itu besok malam, kita tunggu di kantor jam 9. Supaya lebih enak kan? Antara Rasulat Isya sama, sama tolong Pak, hadirkan senjata tajamnya. Saya jamin dia tidak akan dapat makan apabila mau berdamaikan. Kalau misalnya besok malam dia tidak ada, tergantung dari Bapak ini, dia mau laporan atau tidak. Ya Pak ya? Kalau misalnya besok mau datang. Ini kan kita mau selesaikan secara kekeluargaan. Nah, namanya di polisi itu ada namanya restorasi justice. Penyelesaian masalah di luar pengadilan. Makanya, kalau misalnya, hadirkan besok malam jam 9, ya Pak ya? Supaya lebih enak semuanya. Kita selesaikan kekeluargaan. jam 9. Yang penting, dia datang besok malam, diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, begitu. di kantor polisinya tempatnya netral. Kalau nanti di tempat Pak Pratono, dari pihak sini emosi, pihak sana emosi ujung-ujungnya ribut. Tapi tergantung dari warga yang semuanya di sini. Gitu loh. Kami cuma mengarahkan wakir yang terbaik saja. malam itu besok ditemukan di tempat ini. Kalau besok malam itu ditemukan, enak. Bapak polisi sekalian yang tempatnya, tempatnya kalau lebih enak. Dia akan ditemukan. Ya, ditemukan. Ditemukan aja sudah? Sudah. Nah, kalau misalnya mau ditemukan malam ini, karena saya yang kekik sampai jam 8 malam saja, saya tumbuh sampai jam 8 malam. Gitu, nak. Ya, ditemukan saja Pak ya. Dan menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke Prosekta Samerinda Kota agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada warga masyarakat agar selalu saling menghormati dalam berkendara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kronologis yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.